Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Shintayong tidak boleh santai-santai karena akan melawan Yordania U23 pada pertandingan terakhir dalam grup A ajang Piala Asia U23 2024. Namun jelang laga terakhir tersebut kedua tim mengalami nasib yang berbeda, di mana sejauh ini Yordania U23 hanya memperoleh satu poin di grup A. Sedangkan tim nasi Indonesia berhasil memperoleh tiga poin setelah mengalahkan Australia U23-1-0. Oleh sebab itu peluang tim nasi Indonesia terbuka lebar untuk lolos ke babak selanjutnya, namun meski begitu Shintayong. Tidak boleh meremehkan Yordania U23, apalagi baru-baru ini pelatih mereka yakni Abdullah Abu Zema mengomentari laga menghadapi tim nasi Indonesia sekaligus memberi semangat anak asuhnya, Begini komentarnya, harapannya kami untuk lolos masih ada karena kami masih memiliki satu pertandingan tersisa. Laga yang sulit melawan Indonesia, namun kami akan melakukan yang terbaik untuk lolos, ucap Abdullah Abu Zema seperti dilansir dari AFC. Saat ini kami harus fokus memperbaiki kelemahan dan kekurangan, saya sangat bangga dengan tim saya. Kami akan melaju ke babak berikutnya jika kami menjaga semangat, fokus dan komitmen yang sama. Kata pelatih Yordania U23 tersebut, jadi jelas kita semua tahu laga menghadapi tim nasi Indonesia merupakan laga hidup mati bagi tim Yordania U23, jadi saya pikir Shintayong. Harus sangat serius menghadapi laga ini dengan melakukan persiapan yang matang bersama tim nasi Indonesia. Jelang laga penting menghadapi Yordania U23 tim nasi Indonesia dapat masalah besar. Sebagaimana banding PSSI ditolak oleh HFC yakni banding soal tim nasi Indonesia yang merasa dirugikan pada pertandingan menghadapi Qatar U23. Karena beberapa keputusan wasit Nasrullah Kabirov seperti keputusan memberi kartu kuning kedua terhadap Ifar Jenner dan kartu merah untuk Ramadan Sananta, dan kabar ini jelas kabar buruk untuk Shintayong. Begini kata ketum PSSI soal hasil banding yang ditolak AFC. Sudah, sudah. Dijawab sama AFC, tetap berjalan, jadi, protes kita ditolak, Ifar Jenner dihukum bermain sekali, sedangkan Ramadan Sananta dihukum dua kali tidak boleh bermain, jelas ketum PSSI seperti dikutip dari bola sport. Namun meski banding PSSI ditolak oleh AFC, Ifar Jenner akan tampil pada laga menghadapi Yordania U23 nanti, namun untuk Ramadan Sananta harus absen pada laga tersebut ditambah Ramadan Sananta juga mendapat sanksi denda sebesar 16 juta. Sebenarnya Ramadan Sananta bisa saja membela Timnas Indonesia lagi pada ajang Piala Asia U23, tapi dengan syarat Garuda Indonesia harus lolos ke perempat final, dan itu bisa mereka dapatkan bila sukses mengalahkan Yordania U23, nah saat ini Timnas Indonesia harus fokus untuk meraih hasil positif pada pertandingan melawan Yordania U23 nanti, untuk lolos ke perempat final. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini, bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya, dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.